semoga berjaya ya pertama kali Bundanya Sakti masak asam pedas kami suka-suka-suka sekali asam pedas so lepas ini kita tak payah nak apa sering-sering beli di kedai kita kena belajar masak asam pedas para asam pedas ikan duri Malaysian food Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman berjumpa lagi dengan kami dengan Sakti dan Bundanya Sakti di video kali ini Bundanya Sakti nak coba masak asam pedas asam pedas kesukaan Sakti ayah Sakti Bunda Sakti pun suka dan sekarang nih saya baru first time pertama kalinya nak coba masak asam pedas untuk ayahnya Sakti dan sekarang nih kita nak coba masak asam pedas ikan duri teman-teman ikuti videonya jika ada kekurangan atau yang perlu ditambahkan dalam Bundanya Sakti masak nanti bisa komen ya teman-teman ikuti video dari kami Oke let's go ini dia bahan-bahannya ya teman-teman bahan-bahan yang sudah saya haluskan disini ada halie bawang putih bawang merah dan saya ada letak kunyit dan lada hitam supaya bau apa bau amisnya dari ikan itu berkurang ya teman-teman jadi saya letak lada hitam lepas tuh ini ada cili ini pun cili merah sudah saya blender dan saya letak dalam satu tempat saja ya teman-teman oke teman-teman semua ini dia ikan durinya ikan duri ini sudah saya cuci bersih saya perap dengan asam jawa dan sedikit limau ya supaya bau hamisnya itu berkurang ya jadi saya sudah perap ini tadi lumayan lama sikit ya dan saya sudah cuci bersih ikan duri ya teman-teman kemudian saya juga ada guna batang serai lepas tuh ini ada kacang bendi kalau Indonesia ini sebutnya kacang okra ya ini ada tomato dan tak ketinggalan nih daun kesumnya tapi saya tak ada bunga kantan jadi guna apa yang ada saja daun kesum juga sudah mewakili ya teman-teman dan ini asam ini adalah air asam ya ini tak boleh terlupakan nak masak asam pedas harus ada air asamnya oke sekarang kita langsung saja menumis bahan-bahan yang sudah dikisar tadi ya teman-teman teman-teman saya sudah masukkan batang serainya ya jadi saya goreng batang serai dulu sebab saya tuh macam takut juga kalau masak menggunakan batang serai ini takut ada rasa pahit-pahitnya ya jadi saya goreng dia dulu supaya dia kering lepas tuh saya nak kasih hirisan bawang merah ini supaya lebih wangi ya ini style masak asam pedas ala bunda saksi oke ya teman-teman ini batang serainya sudah layu sudah kering saya nak masukkan bawang merahnya oke goreng dia sampai layu pastu baru nanti saya nak masukkan apa tadi bahan-bahan yang dikisar semoga berjaya ya pertama kali bundanya saksi masak asam pedas kami suka 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 sekali asam pedas tuh lepas nih kita tampak ya nak apa sering-sering beli tidak kedai kita kena belajar masak asam pedas bawang merahnya sudah layu harum lepas tuh saya nak masukkan bahan yang pisarnya tadi ya tapi yang bawangnya dulu oke lanjut bismillahirrahmanirrahim ini saya udah sisihkan ya teman-teman apa Sakti ayah sudah balik ayah sudah balik ayah di depan di depan ya udah telah masak masak asam pedas ayahnya Sakti balik ayah Sakti balik ayah Sakti balik ayah Sakti balik ayah Sakti balik melalukan lepas saya semoga sedap oke saya cawil cawilkan teman-teman sudah nampak ya ini saya rasa minyaknya sudah pecah dan sudah kering ya jadi saya boleh letakkan ikannya ya saya mulai letakkan ikannya bismillahirrahmanirrahim ada sesetengah orang ya saya nampak orang Malaysia dia masak asam pedas setelah kering bumbunya ini semua dia letak air dulu lepas itu baru lepas mendidih baru masukkan ikannya tapi saya pun tak tahu yang mana satu lebih sedap ya saya terima saya terima sami dululah bismillahirrahmanirrahim sebab saya pun ada tengok-tengok dekat youtube juga ya teman-teman cara masak itu lain-lain ikut dia punya style dan di youtube kebanyakannya saya nampak dia letak ikannya dulu macam ini mungkin ada alasan tersendiri ya nanti teman-teman Malaysia tolong komen di ruang komentar seperti ini ini gaul-gaul sedikit ya supaya bumbunya merata disini saya sedang belajar ya teman-teman nanti teman-teman tengok macam mana hasilnya betul ke ada kesalahan ke atau kurang apa ya tapi dari aroma dia saya sudah bau-bau wangi lah mungkin serainya kan sudah supaya tunggu kering sangat saya oh saya nak letak airnya ya bismillahirrahmanirrahim nah buat video masak-masak ini kalau seorang saja memang susah sikit lah jadi saya buat macam ini ya teman-teman minta maaf kalau videonya kurang cantik tapi saya buat yang semaksimal saya bisa lah ya teman-teman saya tengok rasanya airnya kurang pot bismillahirrahmanirrahim supaya sedap saya selalu pas marah ya sudah cukup tak airnya nasa nasanya sudah cukup ya teman-teman tambah sikit lagi tambah lagi kurang sikit lagi minta maaf sedap 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 bolnya sudah sedap lepas ini nanti baru kalau sudah mendidih ya baru saya nak letakkan kacang bendinya dan apa tomatonya saya rasa airnya sudah cukup ya teman-teman saya nak terus letak air asamnya saja ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim waw makin banyak airnya cukup tak kepekatannya nanti ini cukup good nanti kan dia belum susu setelah lagi ya oke sekarang ini sudah mendidih ya teman-teman selesai nak letakkan kacang bendinya kacang bendi saya nak letakkan semuanya sekali dengan tomatonya wah macam sudah betul-betul ya betul-betul komplit asam pedas saya daun kesung bismillahirrahmanirrahim banyaknya daun kesung biarlah lebih daun kesung lagi lebih wangi ya saya terus letak garamnya ya teman-teman ini kan sudah mulai nak masak perisa rasa 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 ini tak boleh banyak sangat ya rasa lidah masing kan pas itu saya tak gula sedikit saja macam ini saya pun kena hati-hati gaulnya ya teman-teman sebab takut ikannya nanti hancur asam pedas saya sudah masak ya teman-teman saya sudah letak semua perisa garam dan gula sekarang saya matikan saja apinya dan saya nak bagi jiran saya rasa besok saya tanya apa pendapat dia asam pedas saya kurang apa besok saya tanyakan lah sama dia ya tada asam pedas ikan duri malaysian food sedap cinq past yi ii 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 ii